Pemirsa entah karena frustasi penyakit atau stres masalah pembiayaan rumah sakit, seorang pasien rumah sakit swasta di Medan Sumatera Utara tewas usai melompat dari ruang rawat di lantai 7 Senin dini hari tadi. Pihak keluarga korban yang dihubungi pihak rumah sakit tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan tubuh korban di lokasi jatuh. Keluarga S, pasien rumah sakit swasta di Medan Sumatera Utara yang ditemukan tewas usai melompat dari lantai 7 ini tak kuasa menahan tangis. Usai melihat tubuh korban di lokasi jatuh. Korban yang sempat menjalani perawatan sejak 2 hari lalu akibat emam tinggi ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah garasi rumah kosong yang letaknya persis di samping rumah sakit. Menurut keterangan saksi, sempat terdengar suara keras dari arah rumah kosong pada pukul 2 dini hari tadi. Belakangan diketahui, suara keras berasal dari tubuh korban. Pasien yang diduga nekat bunuh diri dengan melompat dari lantai 7 dan menghantam atap rumah kosong. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait motif aksi nekat sang pasien mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari ruang perawatan di lantai 7. Namun, menurut pihak keluarga, korban sebelum dibawa ke rumah sakit Bunda Tamrin, korban lebih dulu menjalani perawatan di rumah sakit di Rantau, Prapat.